Kami mohon perhatian hadirin, sesaat lagi acara akan dimulai. Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat. Pimpinan pimpinan pondok pesantren Daral Fikri Arjawinangun Cirebon, Bapak Yai Haji Hussein Muhammad, yang kami hormati, Rektor ITB beserta jajarannya, yang kami muliakan, para undangan yang hadir secara virtual melalui Zoom meeting dan YouTube ITB ofisial. Taufik, Hidayah, Hidayah, Taufik, Hidayah, Taufik, Hidayah dan inayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu mendapatkan rahmat Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan yang lain Karena boleh jadi mereka perempuan yang memperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang memperolok-olokkan Janganlah kamu saling mencela satu sama lainnya dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah mereka beriman Dan barang siapa yang tidak bertobat kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lainnya Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah Sungguh Allah maha penerima taubat, maha penyayang Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah Mereka orang-orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti, maha benar Allah yang maha agung Dengan segala firmennya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya kita akan simak bersama sambutan oleh Rektor Institut Teknologi Bandung Kami silakan dengan hormat Profesor Reini Wirahadi Kusuma, PhD Baik, terima kasih Pak Nanan Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Hussein Muhammad Ketua Anggota MWA Ketua Anggota Senat Akademik Forum Guru Besar Para Wakil Rektor Sekitaris Institut Dekan Kaprodi Kepala Pusat-pusat Penelitian Para Direktur Seluruh dosen Mahasiswa Tenaga Kependidikan ITB sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama tentunya selamat datang dan terima kasih Yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Hussein Muhammad Sebuah kehormatan bagi Sivitas Akademika ITB Untuk dapat kesempatan berkenalan Dan mendengarkan pandangan Bapak Sebagai siraman rohani di bulan suci Ramadan Beliau adalah seorang tokoh Yang membangun SDM di Cirebon Berdampingan dengan kami di ITB Di Arjawi Dangun Kampus ITB Cirebon Juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian Atas kesediaannya meluangkan waktu Untuk mengikuti acara kita bersama ini Tema yang diketengahkan kali ini Berkenaan dengan kemajemukan Yaitu menghargai kemajemukan Kemajemukan sebagai faktor kemajuan Kemajemukan, kebinekaan, atau keanekaragaman Atau diversity Merupakan hal yang penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan Dalam berbagai bidang akademik Mulai dari ilmu pengetahuan alam Kerekayasaan, seni, sosial, kemanusiaan Keanekaragaman adalah hal yang amat-amat berharga Keanekaragaman cara pandang dan pemikiran Merupakan sebuah faktor pendorong Terjadinya kolaborasi Di antara para akademisi, peneliti, kita semua Discovery atau terobosan baru Karya-karya monumental Senantiasa bermunculan Karena adanya keanekaragaman tersebut Dalam suasana di mana terdapat keanekaragaman Kita berlatih untuk Terhadap perbedaan-perbedaan Kita menjadi sadar bahwa terdapat Berbagai cara pandang yang lain Yang berbeda dari yang kita pegang Kita menjadi kenal akan pemikiran-pemikiran lain Yang berbeda dengan pemikiran kita sendiri Hal ini pada gilirannya membuka cakra wala kita Lebih luas lagi Baik tentang dunia maupun tentang diri kita sendiri Dalam dua bulan terakhir Kita sama-sama telah mengikuti serangkaian acara Dari Budaya Imilyah Unggul Yang dilaksanakan oleh kantor WRRI LPPM Serangkaian acara tersebut melibatkan Para akademisi dan peneliti Di sejumlah pergeruan tinggi Terkemuka di dunia Salah satu pelajaran yang kita petik Adalah pentingnya kolaborasi Di antara akademisi peneliti Mengapa kolaborasi itu penting? Karena dengan cara itulah Kita mendapatkan kesempatan Melihat keanekaragaman Cara pandang dan pemikiran Serta menggali perbedaan-perbedaan Ini merupakan faktor yang penting Bagi lahirnya gagasan-gagasan baru Dan produktivitas keilmuan Sebaliknya Kalau kita membatasi keanekaragaman Hal ini akan membatasi peluang kita Untuk mengembangkan gagasan baru Membatasi kreativitas Membatasi inovasi Menutup mata terhadap keanekaragaman Akan membuat kita terbelenggu Pada keterbatasan diri kita sendiri Sebagaimana kita ketahui Kolaborasi multi lintas disiplin Kini telah menjadi tradisi Yang dipraktikan secara luas Di komunitas akademik internasional Kolaborasi multi lintas disiplin tersebut Bukan hanya melahirkan disiplin-disiplin baru Yang bersifat transdisiplin Melainkan juga memperkaya disiplin-disiplin akademik Yang sudah ada Identitas disiplin akademik Akan tetap ada Hanya saja batas-batasnya Menjadi semakin cair Atau berongga porus Nah dengan cara-cara seperti ini Ilmu pengetahuan Akan terus-menerus mengalami perkembangan Demi kemajuan peradaban manusia Kemajemukan sebagai permasalahan Apa yang tadi kami sampaikan Mungkin terkesan normatif Karena pada kenyataannya Tidak jarang malahan menjadi sumber permasalahan Perbedaan dapat menjadi pemicu konflik Ketika berbeda itu sendiri Malah diartikan sebagai kesalahan Yaitu kita beranggapan bahwa Yang sejalan ataupun sama dengan cara pandang kita itu benar Sementara yang lain salah Nah perbedaan tersebut dapat menimbulkan rasa insecure Ketika ruang bagi perbedaan ini ditutup Nah penyebab dari ini semua adalah Kita tidak menghargai hal-hal yang berbeda Menghargai perbedaan Tampaknya memang bukanlah hal yang mudah Mengapa? Salah satu faktornya adalah Mungkin karena kebiasaan kita Kita terbiasa dengan cara pandang Dan pemikiran kita sendiri Karena itu ketika dihadapkan pada cara pandang Dan pemikiran yang berbeda Kita tidak langsung serta-merta paham Jadi untuk memahami hal-hal yang berbeda Memerlukan upaya Memerlukan proses Nah tidak berlangsung secara sekejap Nah proses untuk memahami perbedaan itu Akan menjadi terbatas Kalau ruang-ruang dialog tidak cukup terbuka Proses tersebut akan semakin terkendala Kalau disertai dengan sikap kecurigaan Ataupun kurangnya Sikap saling mempercayai Apalagi kalau kecurigaan itu Yang justru disebarluaskan Ruang dialog akan semakin tertutup Nah kalau kecurigaan terhadap perbedaan Justru menjadi sikap yang kita pelihara Dan sebarluaskan Ruang-ruang dialog akan hilang Kehidupan kita akan menjadi tersekat-sekat Menjadi kami, kalian, tidak ada kita Nah dalam kondisi demikian Kita akan kehilangan kesempatan Untuk mendapatkan manfaat Dari adanya perbedaan dan keaneka ragaman tersebut Perbedaan tidak lagi menjadi rahmat bagi kita Bapak-Ibu yang saya hormati Di antara kita segenap sivitas akademika ITB Dan para alumni Terdapat perbedaan dan keragaman Begitu juga kita sebagai bangsa Indonesia Dan juga kita sebagai masyarakat dunia Saya percaya bahwa kemajumukan Dan kebinekaan adalah sebuah keniscayaan Sejarah menunjukkan bahwa hal tersebut Justru menjadi faktor pendorong Dialog antar kebudayaan Sekaligus menjadi sumber kemajuan Peradaban manusia Meskipun demikian Kemajumukan juga tidak jarang menimbulkan Permasalahan dalam kehidupan bersama Ijinkan saya memutip pernyataan Dari salah seorang peraih Nobel perdamaian Ini Irlandia ya di Inggris Difference is of the essence of humanity Difference is an accident of birth And it should therefore never be the source of hatred or conflict Therein lies a most fundamental principle of peace Which is respect for diversity Oleh Bapak John Hume Di tahun 1998 Beliau penerima Nobel Prize winner Saya berharap pada forum ITB Talks kali ini Dengan segala keterbatasannya Bisa menjadi sarana Untuk kita saling berbagi aspirasi Pemikiran Melepas kangen Dengan semangat In harmonia progresio Saya sampaikan apresiasi yang tinggi Bagi berbagai pihak Yang telah mempersiapkan Terselanggaranya acara ini Selamat menjalani ibadah saum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin yang kami muliakan Kita akan memasuki acara utama Pada hari ini Yaitu Tau Sia Yang akan disampaikan oleh Pimpinan Pondok Pesantren Dal Al-Fikri Arjawinangun Cirobon Bapak Kiai Haji Hussein Muhammad Sesi ini akan dipandu oleh moderator Yaitu Wakil Rektor Bidang Keuangan Perencanaan dan Pengembangan ITB Kepada Insinyur Muhammad Abdu MT PhD Kami silakan Baik Terima kasih Bapak MC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian Salam sejahtera bagi kita semua Alhamdulillah kita masih sehat Pada hari ini Perkenankan saya sebagai moderator Memperkenalkan pembicara kita Pada acara ITB Talks Ngabuburit kali ini Yaitu Kiai Haji Hussein Muhammad Yang kadang dipanggil sudah pasti Kiai Hussein Atau Kang Hussein Atau Abah Hussein Atau juga Buya Hussein Saya memilih Memilih memanggilnya Buya saja Geografi beliau dapat dilihat secara daring ya Online Ada banyak di berbagai situs internet Karena sebenarnya beliau ini sangat aktif Dalam bersosial media Ada websitenya secara pribadi WWH Hussein Muhammad Kemudian ada Facebooknya Saya sebagai satu temannya di Facebook Twitternya Dan juga begitu Instagramnya Dan lain sebagainya Silahkan Bapak Ibu sekalian Googling dan mengenalnya lebih dekat Yang jelas Jika kita menjadi follower beliau Dan friends dari akun media sosialnya Setiap hari kita Buya itu mengupdate terus statusnya Sehingga kita selalu merasakan kehadiran beliau Dengan sapaan postingnya yang menunjukkan Mencerahkan Menggerdakan dan insya Allah membagikan Saya sampaikan satu quotation terkait dengan beliau Ketika beliau menerima penghargaan Ikon prestasi Pancasila tahun 2020 yang lalu Kenapa beliau Apa yang diinginkan Apa cita-cita beliau Dipertanyakan seperti itu Beliau menjawab Aku hanyalah wakil Dari setiap orang yang berkeinginan Berjuang Untuk mewujudkan perdamaian Dan persaudaraan Antar manusia Yang didasarkan atas cinta Dan kasih sayang Kepada semua ciptaan Tuhan Aku ingin semua orang berbahagia Dan demikian Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut Aktivitasnya sebagai kiai Intelektual Mendukung Kesetaraan gender Gender Pengusung pluralisme Tentunya ayah Abah dan juga suami Saya ingin sampaikan Apa yang menyebabkan Buya Ada di sini Dengan ITB ITB dengan konsep Multif kampusnya Telah memilih Salah satunya Lokasinya di Cirebon Dan kita sudah membangunnya Di sana Tepatnya di Kecamatan Arja Winangun Domisili Buya Beserta pesantrenya itu Terletak di kota Kecamatan Arja Winangun Kurang lebih 2,8 km Atau sekitar-kitar 8 menit Perjalanan dari Kampus ITB di Cirebon Ke lokasi beliau Pesantren Darul Fikir ini Dipimpinnya Merupakan kompleks pesantren Sebenarnya Yang disebut pesantren Darul Tauhid Dari keluarga Kiai Haji Satori Yang sudah berdiri Sejak tahun 1930-an Sebelum kemerdekaan Sebagai bagian Daripada stakeholders Tentunya Di daerah Cirebon Stakeholders Tentunya Kita perlu Berkenalan dengan beliau Dan kebetulan Saya beberapa tanggal Bersilaturahmi Berkunjung Bertemu dengan Buya sendiri Kemudian juga Keluarga Abdurrahman Ibnu Ubaideh Lasatori Dan juga Adik beliau Yaitu Kiai Haji Ahsin Kesakom Muhammad Alhamdulillah Dan kita dipertemukan Kembali disini Buya Terima kasih Tema yang akan Dibahas pada kesempatan Ini adalah Menghargai Kemajuku Atau Tasamu Bertoleransi Yang di TB tentunya Tadi Ibu Rektor Sudah sampaikan Menjadi nilai-nilai Yang kita percayai Selama ini Dan juga Dalam semboyan kita Disebutkan Inharmonio Progresio Sebagai informasi Acara ini Tidak akan ada Kesitanya jawab Jadi Mari Bapak Ibu sekalian Kita lapangkan Dada kita Selama 30 Hingga 40 Menit ke depan Untuk dapat Menyerap Hikmah Yang akan disampaikan Sehingga kita Semua bahagia Sebagai mana Yang dinginkan Oleh Buya Manga Buya Mohon untuk Di akhir penyampaian Materi ini Buya berkenan Memimpin doa Untuk kita bersama Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Insinyur Muhammad Kristin Senang sekali Saya bisa bertemu Di sini Dan Bertemu dengan Para Akademisi Yang Luar biasa terutama saya bangga punya rektor perempuan semakin banyak tokoh perempuan yang tampil sebagai pengambil kebijakan publik apalagi kebijakan publik intelektual Ibu Profesor RNI Wira Hadi Kusuma, senang terima kasih sudah beri penghormatan kepada saya untuk bicara di tempat ini dan semua civilitas akademi dari ITB dan teman-teman semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat saya terpukau dengan apakah ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan tadi maupun sambutan dari Ibu Rektor yang luar biasa sebetulnya sudah cukup tema ini sudah cukup diwakili oleh Al-Quran tadi, kemudian juga sambutan Ibu Rektor saya sih nambah-nambahin saja akan juga mungkin tidak sehebat saya ingin menyampaikan ada sebuah pernyataan yang mengagumkan saya kenyataan dari seorang pemimpin publik yang mengatakan begini kita harus belajar hidup bersama sebagai saudara atau kita hancur bersama-sama sebagai orang-orang bodoh berdungu saat dia Martin Luther King Junior di Washington DC ketika saya menimpa penghargaan disana di tempat memorialnya dia ada kata-kata gitu itu luar biasa kemudian saya ingin menyatakan keberagaman itu indah bagai indahnya aneka warna dan aroma bunga warna-warni yang mewangi di taman surgawi nah itu ya itulah bapak-bapak dan teman-teman sekalian semuanya ketika saya di Konya disana ada tiga tokoh besar tokoh besar kemanusiaan ya bangunan Naxialun bin Brumi kemudian kumpulnya Syekh Syam Sita Bizi dan anak dari Ibn Arabi orang Syekh Al-Akbar gitu itu saya terpukau juga di sebuah pernyataannya yang sangat menarik di dalam bukunya yang terkenal 40 kaedah cinta dia mengatakan ya bahasa Arabnya ya kita semua dikiptakan menurut ciptaan kehendak Tuhan menurut kehendak Tuhan kita hadir bukan karena kehendak kita kita ada disini bukan kehendak kita seperti ini bukan kehendak kita seterusnya ya kan pada saat yang sama tiap-tiap dari kita ciptakan berbeda dan unik unik sekali tidak tidak ada dua orang yang sama tidak ada dua hati yang memiliki karakter sama kata dia jika Tuhan ingin semua orang sama maka dia tentu akan menciptakan demikian karena Tuhan maha kuasa atas segala segalanya oleh karena itu tidak menghargai perbedaan atau memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tak menghargai sistem suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan ini luar biasa Masya Allah saya bilang betul-betul ya gitu karena itu kita dan banyak saya dan sudah memastikan bahwa keberbedaan adalah sunnatullah bahasa agamanya sunnatullah kehendak Tuhan adalah hukum alam semesta atau sunnatullah itu tadi mereka mengubahkan kehendak Allah dalam manusia Al-Quran banyak sekali menyebutkan hal ini antara lain saya sebutkan di dalam makara saya di antara bukti kemahabesaran Tuhan dan kekuasaan Tuhan bahkan juga kejaksanaan Tuhan kekuasaan kemahabesaran dan kebijaksanaan Tuhan adalah bahwa dia menciptakan langit dan bumi dan menciptakan beragaman bahasa warna kulit manusia kreatas ini seharusnya menjadi pelajaran penting bagi orang-orang yang mengerti gitu ya insyaAllah ini hanyalah contoh dari beberapa perbedaan yang digitar oleh Tuhan bahasa adalah ekspresi dari relung hati kehendak dan seterusnya itu cukup lah dari titil agama banyak sekali dan Allah juga mengatakan untuk tiap-tiap kamu bagi tiap-tiap kamu kami jadikan berikan aturan syirah syirah itu jalan metode cara gitu metode sama saja sekiranya Allah menghendaki misalnya kamu dijadikan satu umat saja seperti yang saya kata-kata tapi Allah menghendak menguji kamu terhadap pemberiannya terhadap kehendaknya terhadap anugerahnya kebijaksanaannya pada maka nah ini yang paling penting berlomba-lombalah berbuat kebajikan pastabitul khairat oke tugas kita adalah saling berbagi pengetahuan saling berlomba-lomba untuk menegakkan keadilan dan kebenaran atau kebajikan kan hanya kepada Allah kembali nanti apapun apa yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah kemudian akan dinilai kamu benar ini kamu tidak bukan kehendak kita bukan kita yang menentukan itu nanti diberitahukan ilallah iman dihukum fai yunab dihukum kepada Allah kamu akan dikembalikan maka Allah akan memberitahukan mengabari menginformasikan apa yang telah kamu perdebatkan perbedaan perbedaan oke jadi ini sangat indah ya Allah menyebutkan seperti itu tadi juga sudah disampaikan dalam ayat yang sangat indah tadi terutama prinsip-prinsip universalitas kesetaraan manusia itu kata-kata seorang pemikir dunia ketika membaca ayat ini berat apa itu bahwa kami menciptakan kalian sendiri dari laki-laki dan perempuan mengejarikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kalian saling memahami ini bagus sekali kata-katanya adalah rita'arofu arif bahasa bahasa itanya bukan mengetahui tidak bukan mengetahui kamu mengetahui bukan saling mengetahui tetapi saling memahami saling mengerti saling arif begitu jadi saya beberapa tempat mengatakan permusuhan kita pertengaran kita kebencian kita kepada orang lain itu adalah basisnya kita tidak mengerti orang lain karena kita tidak mengerti orang lain rasulullah menarik sekali saya bilang rasulullah itu ketika di mana itu di ta'if dikejar-kejar oleh orang-orang kafir kurais itu karena menyampaikan satu pandangan pandangan baru tentang keesaan suhan itu maka mereka tidak suka dan mereka memusri rasulullah dan konon dan sebuah berita sahabat langit malaikat ini bahasa sastranya aja metaforanya itu marah dan bagaimana Nabi kalau kami timpakan kepada mereka yang melukai hatimu gunung-gunung ini Nabi mengatakan tidak jangan jangan berilah mereka pengetahuan karena sesungguhnya mereka tidak tahu atau tidak menergi saya kira pandangan ini basis luar biasa basis manusia adalah pengetahuan tentang realitas pengetahuan tentang realitas nanti kita akan melihat realitas itu apa saja dalam pengetahuan ini adalah tentang orang lain pengetahuan tentang orang lain pengetahuan tentang milik pengetahuan tentang apa ya pandangan gitu ya pandangan orang lain karena jadikan itu begitu beritahu mereka berilah pengetahuan kepada mereka luar biasa begitu kebijaksanaan ikra' misalnya awal Nuzul Quran kebetulan ini Nuzul Quran saya menulis tentang Nuzul Quran pengetahuan yang masih beradaban bangsa-bangsa di dunia sepanjang sejarah adalah pengetahuan pemahaman atas realitas realitas manusia realitas alam matem-matem matem-matem gitu ya ini baru biasa ada dua terus ekspresinya bisa dilakukan dengan enak gitu saya selalu ketika di konnya lagi saya terkukau juga dengan Syekh Syam Syed Berizik dia mengatakan begini kematian bukanlah sesuatu yang aku takut karena kematian menurut aku bukanlah akhir dari segala yang aku khawatirkan adalah ketika aku mati aku tidak meninggalkan sesuatu yang membuat aku hidup selama-lama ini Masya Allah apa ini saya dalam pengetahuan yang ditinggalkan melalui pena saya bilang inilah kebijaksanaan dua tapi apa namanya seorang penyair lain mengatakan pena pena itu ilmu pengetahuan tertulis itu bisa dibaca dimana saja untuk siapa saja untuk yang hadir maupun yang tidak hadir untuk yang hadir sekarang dan untuk yang tidak hadir jejak pena untuk yang hadir dan yang tidak hadir kapan saja berbeda dengan bicara bicara hanyalah yang hadir nah gitu ya jadi Al-Quran ditulis untuk mencari pegangan hidup kita bersama-sama dan jalannya banyak sekali mujara menggarap pengkauan mujara tunjuk kebijakan kebijaksanaan dan sebagainya itu ya jadi lagi-lagi pengetahuan menjadi basis beradaban dan sebagainya jadi inilah yang saya kira kita perlu mengembangkan diantara kita sendiri di bidang pengetahuan gitu ya inna akramakum aindallai atfabkum jadi itu bahwa inna akramakum bahwa semuanya yang paling terhormat paling mulia adalah orang yang paling bertakwa apakah makna bertakwa sangat luas intinya adalah proses pengendalian diri dari hasrat hasrat rendah itu apa ya karena saya bilang kalau kita analisis spiritualitas kemanesiaan maka sesungguhnya tubuh ini dikendalikan oleh itu tadi hati jiwa pikiran sebagainya inilah yang mengendalikan seluruh gerak gerak hasrat tapi diatas semuanya nanti kita akan bicara tentang hatal intelektual saya sudah menyebutkan di dalam kelas saya tapi yang penting inna akramakum indallai akum nanti bagaimana kita mengendalikan hasrat hasrat rendah bagaimana kita hasrat rendah itu banyak sekali duniawi ingin menjadi orang yang apa ya hasratnya kesombongan ria pengen pamer pengen merasa dirinya paling besar paling terbutkan kekuasaan terbutkan kenikmatan ekonomi dan seterusnya itu pengendalian inilah jadi saya bilang pengendalian bukan tidak boleh punya duit banyak bagaimana memanfaatkan kekayaan dari Allah itu kepentingan kemanusiaan itu makna takwa bagi saya seluruh nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah diberikan bagi kepentingan kemanusiaan itu banyak sekali panjangnya jadi ada dimensi personal ada dimensi relasi antar manusia itu ya dari kebaikan kebaikan kalau rukun itu ada rukun Islam ada rukun iman ada rukun tetangga bahasa itu ya rukun kemanusiaan kemudian itu rukun kemanusiaan adalah puncak puncak dari sebuah visi atau misi agama basisnya adalah keyakinan prosesnya adalah proses mengatur kehidupan bersama untuk sebuah kebahagiaan bersama itu ihsan itu kalau kita baca hadis nabi tentang hadis jibil namanya hadis jibil itu satu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya mengaji begitu dalam sebuah forum halafah bukan enggak ada sekolah jadi duduk bersama gitu tiba-tiba ada orang katanya putih bajunya kepalanya hitam sebetulnya akhbirni anil islam ditahukan kepada saya tentang islam itu apa akhbirni anil islam iman gitu kan gitu ya apakah iman itu apakah islam itu dijawab semua benar-benar benar kata orang tanya tapi mengatakan ya benar tapi yang paling penting ingin saya sampaikan adalah akhbirni anil ihsan jikakan aku tentang ihsan kebaikan itu gitu ya mengabdikan diri kepada Allah seakan-akan Allah melihat kamu melihat Allah apabila tidak kamu ingatlah bahwa Allah selanjutnya melihat kamu mengendalikan kamu saya bilang puasa ini sendiri juga adalah milik Allah saja tidak ada yang tahu orang berpuasa itu Allah yang mengetahuinya jadi itu luar biasa intinya kalau saya mengatakan ihsan itu adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai kemanusiaan jelasin kemanusiaan saya di komunis komunis perempuan selama 2 periode 2007 sampai 2016 atau 14 saya mengatakan bahwa nilai kemanusiaan itu terangkum dalam hak asasi manusia seluruh itu adalah prinsip-prinsip kemanusia di dalam hak asasi manusia tentu manusia adalah hak yang sama dihadapan hukum dan seterusnya saya kira bicara tentang hak asasi manusia panjang sekali saya ingin mengatakan tadi pengendalian diri atas itu kemudian perlu ini yang hal yang paling penting dari hak asasi manusia maupun nilai-nilai kemanusiaan universal itu adalah bahwa manusia itu terhormat oleh Allah Allah menghormati manusia saya kagum sekali dengan ayat ini Tuhan di dalam Al-Quran itu menyebut dengan tiga kata huruf huruf wah demi bahasa Arabnya wawu itu wah demi lah sungguh wala haj betul-betul ini tiga alat yang ingin menegaskan betapa apa ya pentingnya bukan esensialnya bahwa kita terhormat kami Allah menghormati memuliakan anak Adam gitu ya wala terhormat bani Adam walah hidmi Allah sungguh kami Allah kalau disebutnya nah itu ada Allah yang ingin melibatkan manusia bukan hanya aku Allah meskipun Allah bisa tentu saja tapi ingin mengajak manusia untuk menghormati apa namanya dignity right mahasiswa hukum apa namanya itu asasi manusia human right dignity right saya diundang untuk bicara tentang dignity right menurut istri berikut gue ya ya bahasa inggris aja saya gak bisa bahasa inggris gitu ya itu wala keren bani Adam jadi Allah mengatakan bani Adam bani Adam itu manusia ini adalah metafora saja mewakili saja jadi bahasa kita adalah demi tunggu betul-betul aku Allah dan mengajak kalian untuk menghormati menghormati manusia semua manusia jadi tidak disebutkan walau karena islam muslimina tidak mu'minina apa tidak manusia begitu ya jadi ayat ini menyatakan penghormat Tuhan saja menghormatannya karena Tuhan menciptakan karena cintanya kepada manusia itu pada hal diskusi aku yang luar biasa aku ingin dikenal karena itu aku ciptakan berkata mereka mengenal aku jadi begitu karena itu seorang sufi besar tadi yang saya sebut di Konya itu ada anaknya itu namanya Ibnu Naurubi itu mengatakan janganlah kau merendahkan siapapun dan apapun siapapun dan apapun karena Allah tidak merendahkannya ketika menciptakan ini tidak sekali ya Masya Allah iya gitu gitu oke jadi saya memberikan kesimpulan sendiri ini menghormati Tuhan adalah menghormati manusia manusia gitu membela Tuhan adalah membela kemanusia jadi iya Tuhan tidak perlu dibela Tuhan maha kuasa maha besar maha kaya maha maha ma tidak ada tapi ini yang harus kita bela adalah ciptaan Tuhan jadi membela adalah membela kemanusiaan saya kadang-kadang apa canda canda membela Tuhan gimana caranya saya selalu juga menangis membaca sebuah hadis ada seorang kelompok sejumlah 60 orang Nasrari Najran Nasrari Najran itu kalau dulu ada katolik dan protestan tapi Nasrari saja Nasrari Najran adalah orang-orang Nasrari di Yaman datang kepada Rasulullah untuk melakukan dialog agama sampai di Masjid Nabaur waktu asad mereka meminta kepada Nabi untuk sholat beribadah atau kebaktian kebaktian di masjid teman-teman sahabat-sahabat menolak jangan jangan tapi Nabi mengatakan silahkan kalian boleh melakukan sholat atau kebaktian di masjid di masjid Nabi jadi mereka sholat asar di masjid Nabi Nabi mempersilahkan sesudah itu mereka bertemu Nabi dialog menarik sekali dialognya itu dialog itu Rasulullah mendengarkan saja apa yang menjadi persoalan mereka sampai selesai baru sudah selesai menyampaikan persoalannya ya sudah nanti saya jawab ya ada lagi dialog berjalan saling menghormati meskipun berbeda ya kita mengatakan berbeda agama ya setelah selesai pulang nah diantara mereka peserta dialog itu menghampiri Nabi Muhammad kata dia senang sekali saya bisa bertemu anda bagaimana ya andai kata saya suatu hari nanti saya akan kembali lagi ke sini gimana saya menemukan menjumpai mereka bertemu lagi pada suatu saat Nabi mengatakan temulah aku di tengah tengah mereka yang hatinya luka jadi begitu ya tadi Nabi mengatakan temulah aku di tengah mereka atau orang-orang yang hatinya terluka ternyata saya baca ini adalah pesan-pesan para Nabi dari Nabi Dawud kemudian Nabi Musa Nabi Isa dan Nabi Muhammad saya kemarin mengaji di santri itu karyanya Nabi Zali Diatul Hidayah ada kata-kata itu siapakah mereka yang hatinya terluka itu saya bertanya-tanya ada hadis kutsinya kemudian di dalam kitab hadis Al-Bahim Nawawi itu ada katanya begini Nabi Nabi menyampaikan kata-kata Allah ya maniat bahay manusia aku sakit kata Tuhan kenapa kamu tidak melengok aku terus hamba-hamba Allah itu manusia itu Bani Adam itu ya Tuhan bagaimana aku tahu sakit kau adalah Tuhan yang maha kuasa antara Rabbul Alamin ya tadi Allah mengatakan aku sakit kenapa kamu tidak menengokku gitu ya tidak menjengokku nah hamba-hamba Allah itu kata Allah di situ menjawab bagaimana aku bagaimana engkau sakit kau kan rempun alam ya kata Allah nyala hambaku si Anu si A si B itu sakit kenapa kamu tidak menjengoknya gitu ya terus andai kata kamu menjengoknya kau akan menemukan aku di sana aku lapar aku minta makan kenapa kamu tidak memberi aku makan ya saya dijawab kau rumpul alamin tapi dijawab oleh Tuhan ya hamba aku sakit dan maka lapar andai kata kamu memberi makan kepada hamba itu kau akan menemukan itu itu juga minum itu maksudnya mereka kalau saya mengatakan yang dimarginalisasi minoritas itu minoritas bagi saya banyak ya orang yang termadinalisasi terdiskriminasi itu prolet terdiskriminasi itu yang hatinya luka Allah rumpi itu ya jadi oke itu itu yang saya tampaikan di kanan-kanan pada dasarnya sekali lagi kata kuncinya adalah membela Allah adalah membela kemanusiaan yaitu membela kemanusiaan adalah membela mereka yang terdiskriminasi terdiskriminasi di dalam ruang-ruang kehidupan bersamanya nah itu ya saya selalu kalau ngomong begini itu kita tidak bicara mayoritas minoritas tapi kita juga relatif suatu tempat kita mungkin juga minoritas janganlah kita menjadi mayoritas kita berkuasa untuk melakukan akse mereka yang minoritas minoritas tadi yang saya bilang itu bukan hanya dari sisi jumlah nominal angka tapi juga nasibnya tersisipkan kemarginalisasi itu ordinasi semuanya itu minoritas nilai yang penting adalah kualitas dan kualitas jangan sebab kita juga mungkin akan menjadi itu selalu kita harus bercermin kepada orang lain juga kita oke oke kembali kembali pada alu bicara saya apakah yang menjadikan manusia terhormat makhluk terhormat dihormati Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain itu betul karena satu hal yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lain adalah akat akal intelektual ini akal intelektual manusia itu luar biasa hebatnya bisa mencipta atau maksud saya mencipta begini saya ada dua tata ya dalam Al-Quran itu adalah khulako ada ja'ala ada khulako ada ja'ala biasanya saya menerjemahkan khulako itu menciptakan dari tiada menjadi ada yang kita tidak tahu menjadi ada bahan bahannya kita tahu tidak ada menjadi ada menjadikan jadi mengadakan sesuatu dari yang ada ini akal akal inilah yang menjadikan sesuatu yang ada menjadi ada yang yang lain dari satu menjadi banyak dan seterusnya dan seterusnya ini tugas manusia dengan akal intelektualnya manusia diberi apa namanya amanat oleh Tuhan untuk mengelola bumi namanya khalifah khalifah itu bukan individu bukan individu tetapi manusia ini ja'ala al-di khalifah diwakili oleh seseorang tetapi intinya adalah manusia itu manusia dan kata khalifah adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan amanat itu ayat yang luarnya jelas sekali bahwa khalifah maknanya amanat itu inna 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 amanata ala samawati wal-adhi wal-jibali fa'abaina inyah milnaha wa ashwakna minha wahamalah al-insan inna hu Menyodorkan, menawarkan kepercayaan pengelolaan pada langit, pada bumi, pada gunung-gunung, tetapi mereka menolak, tidak bisa. Terasakan kepada manusia. Dan manusia, manusialah yang bisa memegang, mempercaya oleh Allah, memegang pengelolaan semesta ini, semesta-semesta bisa, di langit juga nanti bisa, di bulan, di Maret, di mana-mana, di ITB yang mengerti tentang hal ini. Teman-teman di ITB ini. Alam langit. Tetapi sayang sekali katanya, ada di antara mereka kegauluman, tidak memperlakukan dengan adil. Dalam itu tidak menempatkan secara proporsional. Adilan itu adalah proporsionalitas. Bukan dilihat dari sisi fisik baga perempuan atau laki-laki. Tidak. Bukan karena persoalan laki-laki. Harus menjadi pemimpin. Kalau bodoh bagaimana? Yang adil adalah mereka yang pintar, itulah yang memimpin. Bukan mereka yang laki-laki. Harus memimpin. Saya lancar kalau misalnya. Misalnya jendrenya lancar. Karena itu saya selalu bangga. Ya betul. Perempuan itu ibu manusia. Ibu manusia dari rahim perempuan. Semua manusia dilahirkan dan diperlukan. Dan seterusnya. Nanti cerita tentang jendrenya. Sekarang bicara tentang manusia. Itu. Jadi karena akal kesikiran manusia itulah. Mengapa manusia menjadi. Saya kira kita harus mengembangkan akal intelektual. Tadi ibu sebut ini sangat menarik sekali kalau didiskusikan pidato-nya tadi itu. Dan pengetahuan itu kita berbeda-beda. Karena kita berada di ruang dan waktu yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan nanti antara kita adalah karena kita berada di dalam ruang dan waktu yang berbeda-beda. Pulang dan waktu itulah yang membentuk kita semua. Membentuk kita. Menjadi apa? Menjadi. Gitu ya. Saya sangat sepakat sekali tadi. Tapi karena itu pengetahuan tentang kebenaran. Itu berbeda-beda. Karena dia hidup di dalam sebuah ruang yang berbeda. Yang saya temukan begini. Yang saya benar. Yang lain. Seperti kalau kita bicara tentang agama juga di dalam acara Islam. Banyak sekali pandangan. Di dalam satu madriam saja. Begitu banyak ragam pendapat. Saya belajar di pesantren ya. Kalau masalah ini ada sekian pendapat. Argumentasi jalilnya ada. Al-Qur'annya ini. Hadisnya ini. Terusnya ada semua. Tidak ada para ulama yang menyampaikan satu pendapat. Tanpa merujuk kepada sumber-sumber utama agama. Al-Qur'an dan al-Qur'an. Tetapi analisis mereka. Pengetahuan mereka yang berbeda-beda. Ya manusia juga punya pengetahuan yang berbeda-beda. Tentu saja. Ada yang pindah. Ada yang tidak pindah. Ada yang melakukan penelitian. Ada yang tidak melakukan penelitian. Hanya mendengar saja. Ada yang kritis. Ada yang tidak kritis. Dan semua sebetulnya ingin memberikan kebaikan kepada manusia. Di ruang dan waktunya masing-masing. Di ruang dan waktunya masing-masing. Punya keinginan baik. Karena itu sikapnya sangat luar biasa. Toko-toko besar itu. Pendapat saya benar. Tetapi mungkin ada salah. Mungkin keliru. Pendapat orang lain keliru. Tetapi mungkin benar. Orang yang hanya mengetahui satu. Maka dia akan menyalahkan selain satu. Pendapat selain satu. Menyalahkan bisa macam-macam. Ada yang mengatakan sesat. Ada yang mengatakan kafir. Mungkin begitu. Tetapi mereka yang mempunyai pengetahuan yang luas. Iya. Ada ya. Oke. Bagus. Justru itulah yang relevan bagi ruang waktunya sendiri. Saya sepakat sekali bahwa manusia sebetulnya sama-sama menginginkan kebahagiaan. Dan orang-orang tokoh-tokoh besar yang mengetahui ingin memberikan yang baik. Ingin memberikan kebahagiaan kepada semua. Tetapi apa yang bahagia? Dalam ruang dan waktu seseorang yang ingin diberikan. Berbeda dengan kebaikan yang diberikan oleh orang-orang. Karena kehidupan selalu berkembang, selalu berubah. Jadi itulah yang saya tuliskan. Ruang dan waktu. Space dan time. Itu yang membedakan semuanya. Jadi saya punya dalilnya gitu. Oke. Jadi Al-Quran mengatakan. Karena itu tidak boleh ada paksaan kepada orang. Mengikuti pendapatnya sendiri saja. Mengikuti kebahagiaan sendiri saja. Biarlah soal keyakinan-keyakinan itu. Tidak hanya bicara tentang apa yang kita lihat. Jadi kalau saya mengatakan yang harus kita nilai adalah perbuatan. Tindakan. Bukan sesuatu identitas-identitas yang melekat kepada diri soal. Tapi ekspresi. Tapi tindakan. Itu yang bisa kita di dalam kemampuan kita. Seorang studi besar Jalujin Rumi itu. Tidak ada kuasa untuk mengubah pikiran dan keyakinan. Meskipun kamu telah berusaha dengan seratus ribu cara usaha. Tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa. ubele pertanyaan sinis semata begitu pertanyaan kritikal anda kata itu walau sya'arab bukanlah aman maaf tadi sebelum ini apaan tak tukrihuna sahata ya kuno mu'mini begitu kata dia jikalau Tuhan menghadapi Tentulah beriman semua yang imanmu itu tadi semua manusia dimukapun beriman seperti yang kamu inginkan pada Muhammad itu apakah kamu hendak memaksa manusia hingga mereka beriman seperti imanmu itu namanya pertanyaan kritikal apa ya sastranya itu itu jangan maksudnya jangan dong apa begitu jangan ya gitu ya karena itu keyakinan milik Tuhan apa yang ada dalam pikiran apa yang ada dalam hati seorang adalah yaitu asensi manusia itu adalah milik Tuhan bukan milik Tuhan manusia itu ya ada satu periswa duduk kan amanya Nabi Muhammad itu kan abu talib abu talib atau yang lain karena Nabi Muhammad itu dia ajak terus Nabi Muhammad mengajak nabi sedukungsinya mengajak tapi walaqinallah yahdimai yasha' kamu tidak punya tidak bisa memberi hidayah pengetahuan terhadap kepada orang yang kamu cintai meskipun kamu menginginkannya Muhammad 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 itu kan kasih Allah tetapi untuk ini tidak tidak akan bisa men orang yang kamu cintai tetapi Allah yang memberikan iman kepada orang yang dia kehendaki makanya mendapatkan hidayah itu Alhamdulillah kita mendapatkan hidayah mahal sekali tapi ya memang pencapaiannya harus diproses proses intelektual juga penemuan tentang Tuhan tentang kebenaran tentang apa itu nanti ada syarat-syaratnya panjang sampai di sini kita sudah tahu karena itu Al-Quran memberikan cara kita berrelasi dengan orang lain ketika melakukan relasi dengan the other lian maksudnya begitu ya entah itu terminologi yang kita kenal belakangannya saya selalu menulis kalau lian itu tanda petektif maksudnya orang yang tidak sama dengan kita terusama biasanya dalam keyakinan kebetulan betulnya ketidak samaan bisa sadar dalam keyakiran bisa sadar dengan pikiran pendapat dan sebagainya tapi kalau disebut lian biasanya adalah orang yang keyakinan tidak sama dengan kita selalu muslim nah begitu Allah mengatakan kalau kalian berdebat dengan orang ahli kitab Al-Quran menyebutkan ahli kitab bukan kabeh ok jadi ahli kitab itu orang pengangkut agama biasanya dalam tafsir-tafsir ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasron meskipun juga kemungkinan yang lain tapi mengapa disebut Yahudi dan Nasron aja karena realitas ketika ditemui Nabi di Madinah itu padanya itu padanya Madinah itu ketika Nabi dicerah ke Madinah mayoritas penduduknya adalah orang Yahudi dan Nasron saya lupa ada jumlahnya berapa ketika Nabi datang ke sana Om Ansor yang menolong Nabi datang ke sana banyak sekali orang-orang Yahudi dan Nasron kalau musyrik itu di Mekah biasanya umumnya di Mekah mereka yang agan dan sebagainya itu di Mekah mereka yang menyerang terus Madinah karena itu menyerang si Benari Sudara di Madinah terus setiap hari setiap waktu menyerang aja oke oke sedikit lagi jadi terus yang satu itu tidaklah kamu berdebas berdiskusi dengan dengan cara yang lebih baik bukan hanya baik tetapi terbaik oke yang kedua adalah ini mana sekali Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil ya Allah gitu ya jadi itulah maksudnya maksud saya adalah selama mereka tidak menyerang tidak melakukan pengusiran terhadap kita kita harus berbuat adil terhadap mereka dan di alam Al-Quran itu dikatakan Al-Birlu gitu Birlu itu mengorbankan diri bahkan jadi di alam Al-Quran kan disebutkan Laisal Birlu apa Lantana lalu birru hatta tuqhikum matuhibku katanya Birlu kata Birlu kata saya adalah kita berbuat baik dengan mengorbankan apa yang kita miliki dengan mengorbankan apa yang kita cintai gitu Al-Birlu gitu kamu tidak akan memperoleh Bir sampai kamu memberikan menyalurkan kebaikanmu menyalurkan sesuatu yang kamu cintai gitu kepada orang lain jadi gitu ya terus bahkan di dalam Al-Quran apabila orang musyrik meminta perlindungan kepada kamu kamu harus lindungi biarkan dia sampai mereka mendengar kalamullah barangkali dia akan mengetahui karena mereka tidak mengerti terus saya kira banyak sekali ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian apa yang saya sampaikan ini mungkin terlalu panjang akhirnya saya ingin mengatakan ada satu kata hadis nabi menarik sekali sangat menarik betapa indahnya islam itu walata sunku janganlah kamu mencaci maki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memakai Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan jadi jangan bagi kita atribut-atribut mereka diarin aja seperti itu tadi mereka bisa juga akan melakukan apa itu sajim dan sebagainya kepada kita Tuhan kita sembahan kita dan sebagainya oke ada satu lagi hadis nabi yang mengatakan perhatikan baik-baik siapa yang menjalimi orang non-muslim gitu kan merendahkannya membebaninya di atas kemampuannya dan mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaannya maka aku adalah lawan pada hari yang pernah insyaallah gitu ya bapak ibu sekalian jadi kalau ada kata-kata wahid itu dulu ya sistem silafah itu sistem yang mendunia tidak ada batas geografis tidak ada kekuasaan-kekuasaan lokalitasnya nation-nya jadi berbeda dengan nation state apa itu jadi sekarang dulu sih memang sistemnya membegai di seluruh dunia juga begitu sistem-sistem monarkis monarkis otokrasi itu ya penguasaan yang mereka taklukan dan mereka yang bukan beragama yang diikuti oleh pemimpin kekuasaan itu menjadi kelas dua kalau sekarang tidak sistem nation state akan menempatkan semua warga negara sebagai sama punya hak yang sama untuk menjadi apa saja di negeri itu jadi saya kira begitu jadi terakhir saya kira prinsip kita agama kita adalah sebetulnya saya menyampaikan juga proses dialog bagaimana prosesnya ya tadi saya bilang dialog dialog itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan keberbedaan kita untuk mencapai satu titik yang sama begitu dan ini adalah demokrasi demokrasi jangan aluruhi terhadap sebuah istilah karena itu adalah istilah saja tetapi esensi dari sebuah istilah itu yang menjadi penting bagi kita semuanya berapa menit lagi sudah selesai iya iya bu ya betul sudah habis tapi bisa dituntaskan dan sekalian nanti doa bersama dipimpin oleh bu ya jadi terakhir saja closing statement saya adalah bahwa gini the golden rule nya saya selalu menyampaikan ini the golden rule kata-kata emas perlakukan orang lain sebagaimana engkau ingin diperlakukan jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang kamu sendiri tidak ingin orang lain memperlakukannya padamu dengan cara-cara ini tidaklah sempurna persahabatan kita cinta kita sampai satu sampai masing-masing mengatakan kau adalah aku yang lain begitu makasih semoga berkenan begitu marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nanti dulu saya akan mencari doanya ya dan sesuai dengan kita Bismillahirrahmanirrahim khusai'at ya Allah Tuhan kami lihat enggak basingnya ya ya Allah Tuhan kami jadikanlah hari-hari kami hari-hari yang membahagiakan dan jadikanlah kita sebagai sebagai sahabat sebagai saudara-saudara yang saling mengasihi ya Allah jadi kami mohon lindungan lindungi negara kami dari segala keburukan yang tak dikerendaki dan dari segala fitnah wahai Tuhan wahai Tuhan yang maha kasih menugerahi kami rasa aman keyakinan yang kokoh dan kedamaian satukan hati kami untuk menegakkan kebenaran dan keadilan padamkan nyala api fitnah satu padukan hati dan langkah kami melawan kehendak segala kehendak yang akan meruntuhkan bangunan negara ini wahai yang maha kasih wahai Tuhan yang maha kasih anugerahi kami kemampuan dan kekuatan untuk membangun negeri kami Indonesia yang ramah Indonesia yang damai Indonesia yang bersatu dan Indonesia yang dijalankan tak ada lagi derita dan mestapa dan tak ada lagi hamba-hambamu yang terluka dan pertanyaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Buya alhamdulillah bapak ibu sekalian kita sudah mendengarkan hikmah-hikmah yang disampaikan oleh Buya Hussein banyak sekali catatan banyak sekali yang kita renungi yang yang menyentuh hati kita pada siang hingga sore ini tentunya kita inginnya bertemu dan berbicara lebih banyak lagi dengan Buya insyaallah ada kesempatan yang lain Buya tempus kami agak ajal namun dekat dengan Buya insyaallah kita bisa bertemu lagi demikian mungkin saya sebagai tugas moderator saya kembalikan kepada MC saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang kami hormati demikianlah huraian hikmah ramadhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yai Haji Hussein Muhammad semoga menambah ilmu pengetahuan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari baiklah hadirin acara demi acara telah terlaksana akhirnya mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati